Wow Jenis alat-alat berat dan fungsinya Number one Floating Crane Floating Crane Merupakan jenis alat berat Yang berfungsi untuk mengangkat Dan memindahkan material Yang beroperasi di atas laut Floating Crane umumnya digunakan Untuk membantu proyek konstruksi Pembangunan jembatan atau pelabuhan Serta mengangkat benda dari dalam laut Sehingga mampu mengangkat kapal yang tenggelam Number two Hole Troop Truk besar ini memiliki kemampuan untuk mengangkut Serta membuang muatannya secara mekanis Truk ini biasa digunakan pada pabrik semen Atau pertambangan dengan kemampuan mengangkut material tanah Ataupun batu dengan jumlah yang sangat besar Dan mampu bekerja dalam waktu yang cukup lama Dengan muatan material yang sangat banyak Bekhu adalah kendaraan penggali Yang dilengkapi dengan semacam cangkul Atau pengeruk di belakang dan wadah di bagian depan Mesin serbaguna ini dioperasikan oleh pengemudi Dan memiliki kemampuan untuk mendorong material Dengan keuntungan tambahan berupa Scooping atau penyekop tanah Karena bentuknya yang kecil dan kemampuan manufurnya yang tinggi Bekhu sering digunakan di daerah perkotaan Mesin hutan ini memotong pohon Lalu memindahkan pohon ke tempat pendaratan Dimana mereka akan dimuat ke kendaraan lain untuk diangkut Berbeda dengan forwarder Skider membawa kayu hasil tebangan Dengan cara diseret menyentuh tanah Sejauh-jauhnya dari tempat penebangan pohon Ketempat yang dituju Yaitu tempat pengangkutan dan tempat pengolahan Nomor 5 Light Tower Light Tower atau menara lampu Adalah alat berat yang berfungsi Untuk menerangi pekerjaan Saat malam hari atau saat konstruksi Tidak tersedia cahaya alami Mesin ini biasanya bertenaga diesel Dan dapat dibawa keluar jalan raya Atau off-road Ia terdiri dari generator Yang dipasang pada sepasang roda Dan lampunya terletak di atasnya Terima kasih telah menonton